Halo, ketemu lagi di vlog kelas cangkir kopi dari Jurni. Hari ini hari Rabu, hari libur Waisak. Selamat merayakan hari Waisak buat yang merayakannya. Kali ini gue pengen membahas tentang 6 merk yang menerima berkah kebijakan insentif bebas PPNBM dari pemerintah sebesar 0% selama periode bulan Maret sampai Mei 2021. Jadi ketika gue unggah ini itu berarti tinggal 5 hari lagi berlakunya kebijakan insentif PPNBM. Nah, merk itu yang pertama adalah Toyota, kedua itu adalah Dehatsu, ketiga itu adalah Honda, keempat itu adalah Mitsubishi, kelima itu adalah Suzuki, dan keenam itu adalah satu-satunya pabrikan Jepang yaitu Wuling. Sebenarnya ada satu lagi pabrikan yang bisa memanfaatkan insentif kebijakan bebas PPNBM ini yaitu Nissan melalui Livina yang merupakan produk Rebates dari Expander. Namun berdasarkan data Gaikindo yang Anda bisa lihat link-nya di Instagram saya yang saya sudah muat di at-derijurnya, nanti yang buat nonton di Youtube bisa lihat di link deskripsi. Begitu pun aja artikelnya, narasi informasi kelas cangkir kopi udah gue unggah di blog otomotif gue di jbkderi.wordpress.com. Juga gue akan taruh link-nya di box deskripsi. Nah, buat Anda yang nonton di IG, tinggal scroll down untuk melihat datanya, ataupun yang melihat di TikTok bisa mampir ke blog saya jbk.wordpress.com atau IG saya at deri.journey. Nah, alamat IG saya itu dengan alamat TikTok saya sama at deri.journey. Kembali ke Nissan, yang unik adalah berdasarkan data Gaikindo itu ternyata malah merosot. Walaupun apa, saya tidak mencari informasi resmi dari gaik Nissan, namanya juga informasi otomotif kelas cangkir kopi, tapi dugaan-dugaan atau asumsinya begini. Kalau melihat data Gaikindo, penjualan Nissan itu justru boost di Januari dan Februari. Di Maret, April itu malah turun ketika kebijakan bebas PPNBM 0% ini diberlakukan. Asumsinya berarti lebih banyak penjualan yang dilakukan oleh Januari dan Februari itu adalah penjualan nomor FIN atau nomor AK 2020. Oh iya, jadi gini, data Gaikindo itu biasanya memuat, yang paling memuat adalah data wholesales. Nah, data wholesales itu adalah data penjualan dari pabrikan ke dealer, dan ada satu lagi data namun data retail. Nah, data retail itu adalah distribusi dari dealer ke konsumen. Nah, yang saya memuat di IG saya dan di blog saya itu adalah data retail, jadi data penjualan dari dealer ke konsumen. konsumen dan hanya enam pabrikan yang mampu memanfaatkan celah ini dengan baik. Cuma misalnya, semuanya ada 21 mobil. Karena merek itu tetap dan karena Nissan Marilie Vina tidak terlalu boost, kalau tidak boost malah berarti hanya ada 20 model kendaraan yang booming di kebijakan PPNBM 0% ini. Wuling sendiri sebenarnya cuma mengendalakan satu model kendaraan, jadi Anda bisa searching datanya di Google itu kata kuncinya begini, 21 mobil bebas PPNBM, nanti akan ketemu di situ listnya apa-apa aja mobilnya, saya tidak akan detailkan lagi, karena itu bukan inti yang saya mau sampaikan kali ini adalah lebih kepada bagaimana kebijakan bebas PPNBM ini ternyata mampu merangsang angka penjualan di 2021 ini, khususnya di periode Maret-April. Mengingat sepanjang 2020 kemarin itu, pasar otomotif Indonesia itu lumayan kontraksi, hampir 50%, tempatnya itu 48, sekian persen lah. Ya, karena disrupsi, ditambah lagi yang faktor yang paling mengaruh itu adalah pandemi atau Pangeblok COVID-19. Nah, Toyota yang paling, paling apa ya, paling menuai sukses besar di sini, karena paling banyak modelnya, apalagi di May ini yang menarik adalah mereka menunjukkan Toyota Race, itu ya, Small Crossover SUV, itu sebuah segment baru yang berkembang di Indonesia di tahun 2021 ini, jika Anda nonton vlog saya sebelumnya, itu pemainnya sekarang itu ada empat tidaknya, ada, ada, ada apa, ada Kia Sonet, terus ada Nissan, Nissan apa ya, lihat, biar aku lihat dulu, coba, lupa, tapi itu sudah pernah dimuat, Nissan Magnite, Nissan Magnite, terus yang terbaru adalah duo, kolaborasi terbaru dari Toyota D&D SUV, yaitu Toyota Race, dan ada Suraki. Menarik memang pasar SUV di dunia ini, karena pasar, semua ini tidak pure SUV, jadi lebih kayak crossover SUV, karena memandukan antara dua tema desain, yaitu desain hatchback, dengan desain SUV, makanya disebut crossover, karena memandukan satu konsep desain. Nah, kembali lagi ke Toyota. Toyota ini memang sangat, sangat apa ya, sangat baik banget, memanfaatkan celah ini, khususnya race, walaupun, kendalanya begini, konsumen yang bisa memanfaatkan, apa, kebijakan bebas PPNB, itu sekitar diskon 10%, kurang lebih kalau dikonversi, kalau kurang lebih kalau, salah tolong dikoreksi, di kolom komentar, yaitu, kebijakan ini bisa dimanfaatkan, ketika, perhitungannya delivery, jadi, dealer sudah mengantar ke, ke rumah, atau ke tempat pesanan konsumen, kendalanya, usus race, apalagi di versi tertinggi, mengusung, sebuah fitur, salah satu fitur terbaru, dari Toyota, Toyota Safety Sense itu, kabarnya, indiannya bahkan, sampai 9 bulan, itu berarti tahun depan, sementara, kebijakan PPNB ini, hanya berlangsung 9 bulan, dan tidak selalu, 0%, nah, setelah nanti, Prodemy itu, Juni, Juli, Agustus itu, diskonnya itu 50%, nah, terus, September, Oktober, November itu, turun lagi diskonnya 25%, jadi, ketika Anda terima 9 bulan, dari Mei, berarti, Anda, sudah tidak dapat, mengalami, mengalami ini, nah, salah satu kendalanya itu, adalah kendala global, di mana, apa, distribusi chip, atau kelangkaan chip, yang membuat, beberapa, apa, kendala produksi, otomotif di dunia, terjadi, ya, pengaruh COVID-19, di mana, waktu kerja itu, dibatasi, dipabrikan, dan, distribusi juga, yang terhambat, mengingat, tidak mudah juga, melakukan perjalanan, antar negara, di tengah, grafik pandemi, yang, bisa dibilang, tetap tinggi saat ini, nah, Toyota, melalui race, terus, kedua itu, adalah, di Hatsu, oh, kembali ke race lagi, ini menarik, race ini memang, bisa jadi, apa, bisa jadi, apa, salah satu, holomaker, atau primadona penjualan Toyota, karena, di Jepang sendiri, pada tahun 2020, itu menjadi, mobil terlaris kedua, di bawah yaris, jadi, race ini, sangat bisa banget, booming, nah, agak berbeda, dengan kembaranya, yaitu, daya Tsuroki, yang, tidak masuk top 10, di Jepang, pada tahun lalu, tapi, bisa jadi, dengan, apa, akan mendapat berkat, atau blessing, discush, ketika, distribusi race itu, khususnya, varian terasa, agak terambat, mungkin, Rocky bisa, mengambil celah, potensial customer, yang bergeser, dari race, ke, diat supraambi, kayak gitu, ada Honda, Honda, bisa mengandalkan, lagi, tetap penjualan, Brio, terus, ada Mitsubishi, yang mengandalkan, Xpander, dan Xpander Cross, terus, ada Suzuki, ada R3, dan XL7, ada Wuling, Wuling ini, melalui Confero, nah, di IG saya, memang tidak, termuat banyak, informasi mengenai, ini, oke, karena ini, udah lebih dari, 10 menit, kayaknya, saya hanya tampilkan, di Youtube saya aja, jadi, tidak tampil di, IG atau, TikTok, kita coba, kalau bisa di atas 10 menit, kita akan masukkan di TikTok juga, karena saya ingin membahas juga, ternyata, penjualan kendaraan itu, tidak hanya, menjadi berkah, buat, buat pabrikan yang, mendapat insentif ke PNBM saja, karena beberapa pabrikan, memang menua angka penjualan juga yang baik, khususnya di, Maret atau April, ini saya udah muat juga di, apa, di blog, atau nggak usahnya di, GBK Dairy, .wordpress.com, yang linknya saya taruh di, kolom deskripsi, kecuali misalnya, yang merosot, Isuzu juga baik banget, karena, di, perode Maret, April itu, mereka bisa jualan, tembus di atas 2000 unit per bulan, ini angka penjualan retail, dari dealer ke customer, sementara di, 2 bulan pertama 2021, itu Januari dan Februari, itu hanya, di angka seribuan, Kia juga, begitu agresif, di Maret dan April, angkanya itu, di angka 300-an, dan 400-an, berbeda banget, dengan Januari dan Februari, yang mereka, menjual per bulan itu, di bawah angka 200 unit, menarik, kemudian juga, Mercedes-Benz, dua, merk dari, premium, yaitu Mercedes-Benz, dan BMW, itu juga, menu angka penjualan, yang baik, di bulan, Maret dan April 2021, yang tertembus, di angka penjualan retail, 200 unit per bulan, ini jauh lebih baik, dibanding, angka penjualan, Januari dan Februari, begitu pula juga, Lexus, yang, pada Maret, April itu, bisa tembus, di angka penjualan per bulan, retail itu, 100 unit per bulan, di mana, di Januari dan Februari, itu tidak dapat, Oke, semoga, hal baik ini, mampu, apa, membuat potensi rebound, buat industri otomotif di Indonesia, sehingga, bisa membantu, menggerakkan, ekonomi, di tengah, badai, disrupsi, dan COVID-19, itu aja, vlog, otomotif, kelas cengkir kopi, kali ini, semoga ada manfaatnya, terima kasih, sampai ketemu lagi di vlog, kelas cengkir kopi, di region yang berikutnya, guys, tetap sehat, dan bergembira, diselamat.